Halo sahabat semua, yang ditanam oleh Pak Subriyadi ini adalah jenisnya Jacqueline. Beberapa sahabat mengatakan atau bertanya kepada kita, kenapa tidak tanam capanah merah? Jawabannya adalah karena kami menyasar segmentasi pasar yang berbeda. Kami menyasar pasar swalayan atau supermarket, jadi pasarnya itu medium sampai high. High class sampai medium class. Jadinya, atas dasar pemikiran itu, akhirnya diputuskan bahwa yang paling bagus untuk ditanam adalah labu madu dengan jenis Jacqueline ini. Kenapa? Karena ukurannya besar-besar, mulus, kemudian kulitnya mulus. Dan yang paling penting di dalamnya itu manis dan teksturnya lembut. Selembut mentega, sesuai dengan namanya butternut. Ini yang menjadi alih-alih. Ada pun, bagaimana kalau saya tanam capanah merah? Silahkan, itu berarti ada segmentasi yang berbeda lagi. Keunggulan capanah merah ini bisa dibuahkan mencapai 8 buah per pohonnya. Dengan bobot rata-rata 8 gram. Nah, ini masuk ke pasar-pasar tradisional itu sangat bagus. Pabrik kue biasanya untuk pengambilan banyak itu, karena harga lebih murah, ini bisa mengambil dari capanah merah. Jadi, kalau Anda akan menanam capanah merah, tentukan dulu pasarnya. Biar nanti tidak kebingungan saat melemparnya mau ke mana pasar ini. Apakah pasar ini diserap oleh supermarket, misalkan panah merah? Harus diuji coba dulu, kemudian harus diteliti, diobservasi. Ada nggak yang jual capanah merah, misalkan di supermarket? Ya, kebanyakan capanah merah itu untuk produksi buah atau kue yang produksinya masal. Nah, ini bagus potensinya, sahabat semua tidak kalah dengan ceklin capanah merah. Ayo, capanah merah ataupun ceklin itu juga bagus-bagus saja. Yang jelas, ayo menanam hijaukan bumi, kemudian mulailah untuk mendapatkan earning tinggi bagi keluarga kita. Sahabat semua, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.